Mirsa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan pihaknya akan menunggu proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU meski hasil quick count sejumlah lembaga memenangkan Paslon Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Soza Hutapia yang akan melaporkannya langsung dari kebagusan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jakarta Selatan. Soza, apa yang disampaikan Megawati terkait hasil pilpres selengkapnya? Ya betul Wahyu, tadi baru saja selesai dilangsungkan konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dimana ini juga diduampingi oleh anaknya Puan Maharani dan juga dari Sekjen PDIP Hasto Kersianto tadi. Megawati bersama dengan robongannya ini tiba di kebagusan, di kediamannya pada pukul 18.15 setelah sebelumnya mengikuti pertemuan di Jakarta Teater bersama dengan seluruh Ketua Umum Parpol lainnya dan juga bersama calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor 01 Joko Widodo dan K.Y.H. Maruf Amin. Setidaknya dalam konferensi pers yang dilangsungkan pada malam hari ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Yang pertama ialah ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dimana ia mengatakan bahwa pemilu serentak ini bisa dikatakan sukses karena ini merupakan pemilu serentak pertama kali dilangsungkan di Indonesia dan ada banyak surat suara yang diisi namun bisa dikatakan bahwa mayoritas pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Namun ia juga menegaskan kepada pihak penyelenggara jika masih ada masyarakat yang belum bisa memberikan hak suaranya atau memilih ini dapat segera diakomodir karena satu suara ini sangat penting untuk menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Megawati Soekarno Putri. Kita abaikan untuk tetap diberikan hak dan kewajibannya untuk memilih. Alhamdulillah hal itu dapat berjalan dengan baik dan kita sendiri lihat sampai jam sebegini pun belum selesai perhitungan meskipun tadi dikatakan sudah mendekati kalau untuk pil pres itu 90 persen sedangkan kalau partai masih belum sudah mulai tapi mungkin setengahnya saja belum. Nah dengan demikian maka seperti tadi juga yang presiden telah katakan. Selain itu Wahyu dan juga Rara tadi Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan dalam konferensi pers bahwa ia dan juga tim kampanye nasional dari pasangan calon presiden juga wakil presiden nomor 01 Joko Widodo dan juga Ki Haji Marufam ini meskipun sejumlah lembaga survei independen menunjukkan bahwa untuk penghitungan sementara yang saat ini sedang berlangsung menunjukkan bahwa pasangan calon presiden juga wakil presiden nomor 01 ini lebih unggul dibandingkan Prabowo Sandi ia mengatakan pihaknya tetap akan menunggu hasil penghitungan secara manual dari KPU RI dan untuk itu mereka meminta kepada seluruh relawan, simpatisan, kader pendukung juga untuk tidak terlalu membuat ada euforia, euforia yang berlebihan karena penghitungan suara yang resmi ini akan dikeluarkan oleh KPU masih akan beberapa waktu ke depan. Selain itu ia juga menyampaikan dalam konferensi pers, ia mengapresiasi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto saat sore tadi, seusai hasil quick one ini mulai disampaikan, ia mengatakan bahwa Prabowo ini sudah cukup bijak untuk meminta kepada seluruh simpatisan, pendukung dan juga relawannya untuk tidak terprovokasi dan juga tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar dan tetap menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Rara dan juga Wahyu Ya baik, Soza Hutapia melaporkan langsung dari Kebagusan Jakarta Selatan